Sebanyak 15 warga binaan dan 48 pegawai rumah tahanan kelas 2B Magetan di tes urin. Kegiatan itu untuk mencegah persebaran narkoba di dalam lingkungan lapas. Pengecekan urin dilaksanakan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Magetan pada Rabu sore. Sebanyak 15 warga binaan dan 48 pegawai rutan mengikuti pemeriksaan ini. Pemeriksaan dimulai dengan puluhan pegawai dan petugas rutan yang mengambil sampel urin. Beberapa jam kemudian, giliran warga binaan yang menyerahkan sampel urin untuk dilakukan pemujian di tempat. Hasil pemujian dapat diketahui hanya dalam waktu sekitar 1 menit. Kepala rutan kelas 2B Magetan Ari Rahmanto mengungkapkan bahwa dari hasil tes yang dilakukan, semua pegawai dan warga binaan dinyatakan negatif narkoba. Kegiatannya itu dimulai dari siang. Sebenarnya kita kumpulkan petugas semua untuk rapat. Tapi intinya dari rapat itu kita laksanakan tes urin dadakan untuk seluruh pegawai di rutan Magetan ini. Dan seluruhnya tadi dites, hasilnya negatif. Selanjutnya juga kita sampel warga binaan yang kasus narkotika maupun yang wanita juga kita sampel. Ada 15 WBB warga binaan, hasilnya negatif semua. Sementara itu, perawat rutan kelas 2B Magetan Melati Samudera menjelaskan bahwa pengujian sampel urin menggunakan 10 indikator zat obat tertentu untuk mengidentifikasi penggunaan narkotika. Tadi 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 kita menggunakan rap test cup ini ya mbak ya. Ini memang pengadaan dari Kementerian Hukum Danam. Jadi disini ada 10 indikator. Ada soma, ampetamin, benzo, fogen, metampetamin, mortin, THC, MDMA, MTD, dan PCB. Jadi Alhamdulillah tadi dari 49 pegawai selama 15 Nabi tadi hasilnya Alhamdulillah negatif semua. Pegawai yang belum mengikuti tes atau cuti akan menyusul mengikuti pengecekan urin. Kegiatan ini upaya mendukung program bersih narkoba sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.